UNA, olah nafas, dan kesembuhan. Pak Jarad, saya saraf kejepit, diminta dokter terapi berenang. Kalau terapi olah nafas, berapa lama sembuhnya? Saya pernah ke saraf kejepit tahun 1998, dan saya saraf kejepitnya sampai MRI di Rumah Sakit Pertamina, dan kalau kata dokter, vonis dokter, tidak bisa tidak harus operasi. Itu saya tidak jadi operasi, padahal kejepitnya itu dalam banget. Dokter bilang, tidak bisa, Pak. Bapak terapi apapun juga sembuh paling 3-4 bulan, nanti kambuh lagi. Sembuh setahun pasti kambuh lagi. Dari 1998 sampai hari ini tidak kambuh lagi. Kemudian agak sakit-sakit sedikit, tapi bukan di tempat yang berbeda. Maka nanti saya akan ajarkan soal saraf kejepit ini, tapi agak panjang, karena waktu saya sembuh itu pendekatannya cukup beberapa aspek, kalah mati holistik. Tapi sekarang saya akan ajarkan yang singkat dulu. Kita belajar olah nafas adalah metode dasar untuk naikin saturasi dan pH. Hari ini melatih kapasitas paru-paru jantung dengan ada bagian menahannya. Waktu kita tahan, saturasi turun, tubuh akan mencari oksigen, dan darah akan dipaksa, makanya pulsa denyut berjantung lebih cepat, karena dia akan mencari oksigen, dan itu juga membuat pembuluh-pembuluh yang menyempit itu melebar, akan membuat kesembuhan dalam penyakit yang lain. Lalu kita nanti minggu depan akan belajar namanya olah nafas body scan. Olah nafasnya pelan-pelan, sambil merasakan organ tubuh mana yang kita merasakan. Itu nanti berhubungan dengan kemampuan kita untuk memerintahkan organ tubuh yang selama ini kita tidak bisa perintahkan, karena di bawah saraf otonom, atau di bawah saraf kendali kita, seperti tangan dan kaki, tapi kita tidak berpikir sampai jaringan di bawah, hanya berpikir otot. Tapi kalau sakitnya di situ, latihannya pakai body scan. Setelah body scan, kita akan belajar healing terapi, di mana setelah pinter body scan, maka kita bernafas sambil membawa oksigen seolah-olah kita suruh ke tempat yang sakit. Ini prinsipnya begitu. Lalu nanti kita akan belajar olah nafas stretching. Sebenarnya kombinasi dari senam dan olah nafas. Di mana misalnya Bapak-Ibu yang saraf kejepitnya di sini, tapi pengaruhnya pada sini. Sarafnya di pinggang, maka bagian yang sarafnya kejepit itu direntangkan. Nah, berenang yang bagus adalah semua otot bergerak, dan berenang itu tidak ada risiko. Saya dulu waktu saraf kejepit itu salah satunya adalah terapi berenang. Karena dengan berenang itu semua berenang bergerak dan tidak. Seperti kalau misalnya, kan bisa juga ya, kejepit di pinggang, suruh gantungan. Kalau sudah umur di kursi roda, bagaimana mau gantungan. Atau Bapak-Ibu yang di kursi roda, bagaimana mau berenang. Maka metode olah nafas ini diciptakan. Nah, katakanlah saraf kejepitnya di, yang banyak kan pinggang belakang. Maka nanti kita akan olahraga, di mana kita akan posisi membungkuk. Otomatis, kalau misalnya ini tulang-tulang belakang, sarafnya kejepit di sini, maka kita posisi membuat tulang itu begini. Tapi bukan cuma olahraga. Waktu olahraga itu ditambah kemampuan kita olah nafas, ditambah kemampuan kita body scan, maka kita akan mengalirkan oksigen ke arah itu. Waktu stretching itu, kita jadi waktu sambil bersenam tertentu, kayak orangnya tai chi, katalah begitu, gampangnya. Atau senam lah. Kita ada pekel di leher. Kita sambil olahraga leher gini, tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Tapi karena saya harap dengan mudah latihan olah nafas, nanti tidak ada aba-aba tarik nafas. Itulah kenapa ada tahap-tahapnya. Jadi nanti aba-abanya adalah aba-aba body scan, ada aba dari healing therapy, kayak saya ngomong gitu, nafas dari Tuhan, menyembuhkan, itu sebenarnya kata-kata sugesti, atau kata pikiran positif. Kalau yang beragama, boleh berkata bahwa ini kata-kata iman. Sejenis itu. Jadi nafasnya sudah tidak dikasih aba-aba. Atau kalau tidak, masih ada, kayak halirkan oksigen ke leher, oksigen menghalir ke leher. Nah, nanti beberapa orang yang sensitif, sensasi tadi, sensitif dengan sensasi gitu ya. Kalau sekarang serang ini bisa kesemutan, agak nge-fly, itu sebenarnya ada untungnya. Itu berarti sensitif ya. Ada orang yang sebenarnya saturasinya sama-sama rendah, tapi tidak pusing. Antara sehat atau bebal. Bukan bebal, kebal. Nggak ngisah ngerasa gitu ya. Nanti, kalau sekarang yang ada masalah dengan serang kecepit, boleh mulai dulu, karena nggak ada bahayanya. Yang pasti pakai logika aja. Pegahunya di sini. Jadi arahnya bukan begini, arahnya di sana. Kalau misalnya kecepitnya itu, bahkan ada MRI dari dokter, scanning rumah sakit, pertamanya kan ada saraf, atau di rumah sakit yang lain, scanning hasil. Kecepitnya di sini gitu ya. Jadi kecepitnya di tulang yang keberapa. Maka posisi tubuhnya itu, pada pas kecepitnya itu, dibikin kayak terbuka. Itu kalau pengalaman saya, kan dulu 98 nggak pakai ini malah. Pakai teori yang lain. Makanya nanti saya akan ajarkan teori yang lain. Adik kandung saya, dua kali olah nafas sembuh. Jadi satu minggu aja. Bahkan dalam satu minggu itu baru dua hari. Ya sembuhnya nggak sempurna. Tapi udah beda banget itu. Kemarin bungka udah sakit. Sekarang nggak. Tapi dalam waktu itu, oh ini masih sakit. Katakanlah dua minggu lah gitu. Udah hilang. Jadi capet banget sih. Nggak pakai obat. Nggak pakai resep. Padahal adik saya itu sudah banyak instruktur untuk latihan fisioterapi. Ya termasuk di dalamnya ada renang. Pelan banget kesemuanya. Ikut ulang nafas dia bingung-bingung. Itu adik kandung saya sendiri. Jadi kisah nyata, kalau Bapak-Ibu saya nggak berani jamin. Ini kan bukan obat yang pakai dijamin. Tapi dicoba. Karena saya dengan yakin mengajarkan begini, orang-orang lingkungan dekat saya banyak yang mengalami kesembuhan. Terima kasih.